Rp349.874.502.987 itu bukan, ini kita tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Tapi ini lebih, bukan di Kementerian Keuangan, tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor ekspor, kasus perpajakan. Di dalam satu kasus saja, kalau kita bicara ekspor-impor itu bisa ada lebih dari Rp100 triliun, lebih dari Rp40 triliun. Itu bisa melibatkan, jadi ada tiga stream pimpinan, mohon maaf. LHA yang PPATK sampaikan itu, ada LHA yang terkait dengan Oknum, itu pertama. Yang kedua, ada LHA yang terkait dengan Oknum dan TUSI-nya. Misalnya kita menemukan kasus ekspor-impor atau perpajakan, tapi kita ketemu Oknum-nya. Yang ketiga adalah, kita tidak menemukan Oknum-nya, tapi kita menemukan tindak pidana asalnya. Jadi tindak pidana asal, misalnya kepabeanan atau perpajakan, itu yang kita sampaikan kepada penyidiknya. Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu di Kementerian Keuangan. Ini jauh-jauh berbeda. Jadi kalimat di Kementerian Keuangan itu juga ada kalimat yang salah. Itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan.